Intro Baik masih di WIB waktu Indonesia bercanda Dan kita akan lihat ya kita teruskan lagi perseteruan Antara kedua tim di TTS TK Teki Sulit Apakah yang dihasilkan kelapa Banyak, jawabannya Bukan Bukan itu yang dimaksud silahkan tim A Sabut pak Sabut, apakah itu jawabannya Sabut, U nya 2 Apakah sebenarnya jawabannya adalah jantan Jawabannya, yang dihasilkan kelapa Adalah Itu lagu Rayuan pulau kelapa Nah ini jatanya Kalau itu kelapanya diganti Jawa Apakah jadi rayuan pulau Jawa Kenapa bisa rayuan Karena kelapanya Belum coba Gak bisa Saya jangan protes Tapi kalau ini Ini emang kamu coba Kalau dari tadi gue ngerti Ini penyiar handal loh ini Coba Mesti bisa dipisahin pak Antara makna sebenarnya sama makna kiasan pak Makanya saya bilang Saya bilang anda jangan leterlek Anda berpikir makna yang sebenarnya Tapi pertanyaan bapak Pertanyaan bapaknya leterlek pak Yang dihasilkan kelapa Iya Tadi kan menggiring kita jawabannya itu benda-benda yang ada gitu kan Dihasilkan oleh kelapa Jawabannya rayuan Tantarnya ganda Sejak kapan anda mengikuti lempeng apa yang saya sampaikan Misalnya anda minta diganti apa biar jawabannya rayuan Ayo Nah gini dong Untuk mendapatkan cinta seorang wanita Laki-laki Harus mengucapkan Rayuan Saya yakin anda gak akan menjawab Pasti bukan rayuan Coba pertanyaannya langsung Rayuan pulau komodo bisa Rayuan pulau komodo Apalagi pak kalau musim komodik pak Rayuan pulau gandung juga banyak pak Situ Situ bikin pertanyaannya langsung Saya jawab dengan rayuan Coba enak gak Coba 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 Yang dihasilkan Yang tadi yang dihasilkan Kelapa Yang dihasilkan kelapa Rayuan Wih pintar Wah Ini loh saya sempit semua Kalau dihasilkan masih di penerbangan Jangan turun dia Yang dihasilkan Kelapa Rayuan Kok rayu Gak masuk 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 Oke ya Oke ya Oke ya Kita cari yang ngebayar siapa nih Tadi harusnya Anda sudah dicobakan Harusnya anda Coba lagi nggak usah bereaksi coba oke oke kalau saya tadi kan enak yang dihasilkan kelapa rayuan betul coba kalau hosnya ini jangan nggak usah bereaksi yang dihasilkan kelapa rayuan bener kan bukan soal bener itunya nggak enak dia diem ini masalahnya bukan bener kenapa kalau hosnya seperti ini nggak tayang pasti makanya nggak ada acaranya aduh kok kesitu ya kalau udah masalah kalau udah masalah kayak gitu ribet kita ya susah susah ngebantai tadi adegan oke di atas dua okelah rayuan ini yang jual kelapa pakai ikut jalan alternatif ke Bandung ini ngomong dari Jakarta ya kita ngomong posisi dari Jakarta jalan alternatif ke Bandung selain lewat tol Purbalaji timah jawab orang tua itu loh oh lumpuh lumpuh kita kunci apakah lumpuh atau kan lumpuh atau mungkin jawaban lain jalan alternatif ke Bandung selain lewat tol Purbalaji calantang maksudnya apa nih pak maksudnya kalau jalan maju tuh bosen alternatifnya gimana sih pak jalan itu kan maju ada alternatif lain gak sih mundur tetap aja jalan alternatif pilihan bapak sebelum bikin pertanyaan kalau bikin pertanyaan gak usah mikir yang harus jawab yang mikir dulu sebelum jawab Jakarta Bandung Calontong dari sini ke ruang ganti aja jangan mundur saya males urusan Anda memang pemalas pulang habis ini mundur mau gak mau gak kalau sekarang ya gak ada waktu yang namanya alternatif itu adalah pilihan untuk mencapai tujuan yang sama berobat ke rumah sakit gak sembuh iya kan coba ke alternatif supaya tujuan ini sampe sembuh nah mau ke Bandung ya supaya lawat gawang peruang pacet supaya tujuan sampe itu alternatif mundur jampai gak ke Bandung ini bukan soal cara Bandung lu Bandung ini gua Jakarta coba alternatif ya alternatif ya lu perbalik ya cipa cipularang cipularang gua gini dong cipularang ini Bandung alternatif ya Bandung ya Bandung cipularang ini garis ini garis ini jalur bener nih jalur bener ya jalur bener ini rada gak enak nih gue jadi apa ya tadi puncak tadi puncak puncak nggak apa-apa gue pikir tadi jalan tol saya dia mau ke Bandung pak ya saya biasanya lewatnya ini cipularang nih mau ke Bandung set tapi kalau macet saya menggunakan alternatif yaitu lewat puncak iya terus nyampe itu adalah pilihan kalau saya mundur pak gak nyampe kalau mundur kalau mundur kalau mundur dari Jakarta dia akan start nantinya ke Lampung mudahannya gimana Pak 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 saya ceritanya Bandung Bapak Jakarta Bapak kalau ke Bandung maju bosan ada alternatif jalan lain gak pak ada dong gimana sih pak mundur jalan alternatif nah iya jalan alternatif jalan umum kan maju jalan alternatif dari Jakarta dari Jakarta mau ke Bandung mundur sebentar saya belum sampe sebentar logika aja dari Jakarta ke Bandung mundur jangan sampai Bandung sampai BKC aja udah ditilang gak mungkin gak mungkin ngapain mundur jalan itu naik mobil dong pakai apa ini lo jalan kok Pak Pak maaf Pak mau nanya doang satu pak astagfirullah kan susah kan ini agak serius pertanyaan pak saya mau nanya soal bapak bapak gak malu pak ngajuin pertanyaan itu pak ini saya kasih tau ini ya apapun alasannya ini misalnya anggap lah ini orang gak waras enggak usah anggaplah semua orang anggap seperti itu nah iya makanya anggaplah seperti itu pertanyaannya kan harus dibalik kapan orang tidak waras merasa malu satu itu tidak pernah ada rasa malu di dalam diri orang yang tidak waras kalau Anda menganggap saya tidak waras justru yang harusnya malu adalah orang yang berdebat yang bergaul dengan orang tidak waras anda yang harusnya malu bukan saya bapak benar kita yang salah nanggupin dia oke kalau gitu kita akan bacakan ini kan dalam rangka sebetulnya dia dalam rangka menularkan ketidakwarasan sejauh ini tim A berhasil mengumpulkan seratus dan tim B ternyata polinya sama seratus masalah waras atau tidak waras ya tenang aja ini bisa diuji sama seperti kedua tim ini bisa kita uji juga kira-kira logika dan akal sehat mereka melalui tes psikologi skor masih imbang dan selanjutnya adalah tes psikologis nanti saya akan bacakan sebuah cerita dan dari situ akan ada pertanyaan dan jawablah berdasarkan cerita yang sudah saya sampaikan nanti jawaban harus disertai alasan masih harus ada alasan kalau gak ada alasan berarti asal jawab maksudnya kita dibilang banyak alasan lagi iya ntar banyak alasan makanya cukup satu atau nanti ah alasan baik kita batalkan gak mental baja gak mental baja ngembian ngembian rambut kan berhubungan baik tes psikologi yang pertama siap-siap tangan di atas bel rebutan selalu rebutan mamat budi dan wawan adalah tiga orang sahabat yang hidup di perantauan suatu hari mamat mendapat kabar ibunya sakit di hari yang sama wawan ditelepon saudaranya rumahnya kemalingan sementara itu budi menerima sms kalau istrinya mau melahirkan pertanyaannya siapakah dari ketiga sahabat ini yang pulang karena mendapat kabar seperti di atas ibunya sakit cuman sakit flu biasa bukan sakit berat jadi gak usah pulang berarti yang pulang sakit gak mesti berat kan betul kemalingan yaudah gak bisa diapapain yang dicolongnya cuman sendal jepit yang dicolong cuman sendal jepit yang penting juga tapi kalau anak sesuatu yang sangat pasti melahirkan berarti budi yang pulang pasti melahirkan karena isinya melahirkan baik kita kunci tim B jawabannya apa tim A walaupun mereka ada seorang perantauan mereka gak kemana-mana karena mereka mereka satu rumah mereka ada di rumah masing-masing ngapain pulang jadi jawabannya adalah jawabannya tidak ada yang pulang baik karena memang sudah di rumah sudah di rumah kita kunci jawaban tim A dan jawaban yang benar dan jawaban yang benar ternyata tim A dan tim B salah iya terima kasih pasti salah siapakah dari tiga sahabat ini yang pulang karena mendapat kabar di atas mamat mamat itu yang mamat mendapat kabar ibunya sakit di hari yang sama wawan di telepon saudaranya rumahnya kemalingan sementara itu budi menerima SMS kalau istrinya mau melahirkan yang mendapat kabar hanyalah mamat kalau budi kan di telepon dan di SMS siapa yang pulang karena mendapat kabar bukan siapa yang pulang karena di telepon di SMS SMS isinya apa kabar bukan ya terserah SMS telepon isinya mengabari bukan loh terserah yang telepon si hello juga gak apa-apa pertanyaannya adalah siapa yang pulang karena mendapat kabar jelas mamat mendapat kabar ibunya sakit bimbing lo bimbing lo teate gilanya jadi nih bapak protes sama dia nih kita masuk dan psikologi yang kedua ada soal cerita seperti ini perhatikan tangan di tombol mamat budi dan wawan aduh bisa ganti orang gak ini udah lain orangnya mamat budi dan wawan bukan yang tadi kan mamat lagi ke sini makanya ini yang lain tapi namanya mamat budi dan wawan daftar masuk jadi tentara saat di wawancara perhatian baik-baik ketiga orang ini ditanya apa motivasinya menjadi tentara mamat menjawab ingin membahagiakan orang tua budi menjawab ingin membela nusa dan bangsa dan wawan menjawab karena ingin jadi tentara sejak kecil siapakah yang akhirnya ditolak jadi tentara oke tiga dua satu mamat budi wawan siapa oke silahkan timbe daftar masuk jadi tentara saat di wawancara timbe yang itu pak yang pertama pak yang pertama yang membahagiakan orang tua itu tidak dengan masuk tentara tapi memberangkatkan haji dan umroh iya bisa 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 jadi yang ditolak adalah mamat mamat kita kunci jawabannya mamat karena bisa dengan cara lain untuk membahagiakan orang yang diterima ya pak ya timah yang ditolak yang terakhir si wawan karena ingin jadi tentara sejak kecil sejak kecil kan sejak kecil sampai besar jadi dia kan sejak kecil kalau sudah besar kan tidak lagi baik berarti budi yang ditolak karena dia sudah gede yang ditolak jadi tentara tidak ada yang ditolak jadi jawabannya salah semua salah semua jawabannya yang betul kan sudah saya jelaskan mamat budi dan wawan daftar masuk jadi tentara daftar masuk jadi tentara kan sudah jadi ya terus bapak ngapain lagi kepertanyaannya tolak pak emang semudah itu orang jadi tentara daftar masuk jadi tentara ini saya ikuti ini ini batasnya ini belum tentara ini belum tentara ini tesnya kan mamat budi wawan daftar saat masuk jadi tentara saat daftar masuk jadi tentara berarti ini sudah jadi tentara ya daftar masuk jadi tentara berarti sudah daftar masuk jadi tentara ini sudah jadi tentara jadi tentara ya jadi tentara ya berarti datar masuk jadi tentara cepet banget ini saya sebagai orang yang bercerita saat di wawancara iya kan saat di wawancara ditanya motivasinya nah yaudah dia nanya coba saat di wawancara coba tanya kenapa pengen jadi tentara Bandung dimana kamu jalan mundur nih tanda baca tadi tidak terlihat ada perubahan tanda baca kita juga tidak bisa mengingat ada perubahan nilai ya masih harusnya ada yang masih bisa masih bisa unggul boleh kita kasih semangat dulu supaya bisa menjawab soal berikutnya masih ada baik tes bisikoli yang ketiga mamat seorang manajer perusahaan punya tiga orang anak buah wawan budi dan gregory demo menuntut perusahaan memperhatikan suara mereka wawan minta gaji dinaikan 10 kali lipat budi minta tunjangan kesehatannya 10 kali lipat gregory minta tambahan uang makan 10 kali lipat pertanyaannya paham kan dari ketiga tuntutan itu tuntutan siapa yang kemungkinan disetujui dan dikabulkan perusahaan jawabannya adalah yang meminta makan uang makan naik 10 kali lipat gregory berarti karena apa alasannya karena dia puasa daud sari puasa sari kagak sari puasa sari kagak pak baik kita kunci jaman timbe mamat sang manajer sang manajer alasannya karena tiga anak buah tadi menyampaikan aspirasi kepada mamat lalu mamat menyampaikan kepada direksi oke baik dan ternyata jawabannya tim A salah tapi tim B tidak benar dan jawaban yang paling tepat terus siapa yang dikabulkan kalau memang dikabulkan tuntutan adalah wawan kenapa pak karena budi dan gregory kan tidak menuntut apa-apa eh 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 di perusahaan itu terus perkatan 10 kali lipat apakah tidak bisa dikonotasikan bahwa dia meminta penambahan betul karena ada jumlah disitu 10 kali lipat kan wawan minta gajinya dinaikkan 10 kali lipat budi minta tunjahan kesehatannya 10 kali lipat dan minta uang makanan kesehatannya 10 kali lipat gregory dan minta uang makannya ditambah 10 kali lipat yang nuntut cuma wawan budi sama gregory mah gak nuntut apa-apa yang dikabulkan yang tuntutan wawan saya nih kalau tts oke lah pak kita karena kita ini mikir serius pak wah ini pak ini menuntut supaya nilainya jangan sampai kalah dibanding satu sama lain pak karena poinnya saat ini kalau oke lah kalau kita bercanda kalau tts kalau ini kan kita mikir serius bapaknya bercanda dulu satu berjanda saya juga serius selama ini anda nganggep saya berjanda kurangin 50 oke dengan demikian skornya kita sudah bisa sama-sama lihat bahwa tim A poinnya adalah 100 dan tim B adalah 50 baik berarti tim A yang berhasil mendapatkan hadiah hadiahnya apa ini dia Bung Alex silahkan selamat kepada pemenang kali ini hadiah voucher menginap di hotel bernuansa alam di Afrika Selatan yang dipersembahkan oleh sabun cuci lumpur bentol sabun cuci yang membuat perabotan anda semakin kotor silahkan bawa pulang berarti masing-masing bisa mengajak satu orang lagi kanan vouchernya eh yang menang oh kamu dikurang oh terserah bebas voucher hotel fresh wild escape tapi kita ini kalau penasaran kita lihat ini dia hotel yang anda bisa menginap di sana Afrika Selatan hotel bernuansa alam kita tunjukkan ya hotel bernuansa alam itu hotel bernuansa alam pas ngeliat Seeeeeeh Aduh pak itu eeeewaaah Ini kata-katanya gak bagus ini Gak bagus, disini juga gak ada apa-apa keren Iya vouchernya Kenapa tiba-tiba di tempat tidur ada asingan Jadi Sebenernya hadiah ini kan tidak memaksa Ini kita beli hadiah, kita tunjukkan Seperti itu, dipakai silahkan Gak dipakai juga gak apa-apa Include breakfast pak ya Oh breakfast, kalo sempet ya Cuma buat itu Oke Itu kan Kalo itu kan hadiah buat Buat para peserta Kalo gak di breakfast duluan Kalo untuk pemirsa yang ada di rumah Kita akan informasikan juga Kita akan informasikan kira-kira Jawabannya seperti apa tadi Soal yang sudah kita sampaikan Dan juga siapakah yang berhak mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak, langsung cek twitter kita Di at wib underscore net Kita akan informasikan Jawabannya Jawabannya Ya Tegas dan tahan banting Itu namanya mental baja Tapi kalo pegas dan bisa terpelanting Itu mental mentul Itu mental mentul Baik Terima kasih banyak Terima kasih banyak Dan terima kasih banyak Untuk teman-teman UPIAI yang telah hadir Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang ada di rumah Om Indra Terima kasih banyak Dan setelah Dan setelah jangan lupa saksikan terus WIB sampai jumpa lagi Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih